Oke, selanjutnya tentang teleskop dulu ya, aku jelasin. Nah, teleskop itu secara umum itu ada lensa objektif, ada lensa eyepiece seperti ini ya. Ini untuk teleskop refraktor. Refraktor itu berarti memanfaatkan dari lensa. Nah, kegunaan utama dari teleskop itu bukan untuk memperbesar objek ya, tapi untuk mengumpulkan lebih banyak cahaya daripada dengan mata terlanjang. Yang berarti dapat menangkap objek yang terlalu lemah kalau dilihat dengan mata saja. Jadi kalau misalkan ada bulan dengan diameter tita satu gitu. Nah, diameter tita satu ini akan diteruskan ke lensa objektif, kemudian akan dibentuk bayangan di sini. Nah, bayangannya ini setinggi ini, setinggi S ini. Dan dari bayangan akan diteruskan ke lensa eyepiece. Bayangan yang S ini akan dianggap sebagai objek, akan diteruskan ke mata. Nah, kalau dilihat oleh mata, si benda ini akan memiliki ukuran tita dua. Nah, tita dua per tita satu itu adalah perbesaran. Nah, nanti akan aku lebih jelasin di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang penting lagi di sini ada lensa objektif ini punya fokus. Fokus objektif yang besarnya adalah F, dan lensa eyepiece itu juga punya fokus. Yang besarnya biasanya lebih kecil dibandingkan fokus objektif ya, besar FE misalkan. Dan parameter yang penting lagi, si lensa objektif itu punya diameter. Nah, parameter-diameter ini juga penting. Jadi, yang penting di sini ada diameter dari lensa objektif, fokus dari lensa objektif, dan fokus dari eyepiece. Nah, ini ya. Kemudian, lanjut ke sistem optik teleskop. Nah, kalau teleskop yang ada di gambar sebelah kanan ini, itu adalah teleskop reflektor. Kalau teleskop reflektor, itu menggunakan cermin. Ada tiga macam teleskop. Ada yang pakai lensa. Ada lensa objektif, yang bersifat untuk mengumpulkan cahaya dan membentuk citra pada titik fokusnya. Kemudian ada teleskop reflektor. Menggunakan cermin. Cekung disebut cermin primer untuk mengumpulkan berkat cahaya ke titik fokusnya. Dan ada teleskop kata di optrik. Menggunakan kombinasi antara lensa dan cermin. Nah, yang bedanya reflektor sama reflektor ini itu ada di lensa sama di cermin ya. Lensa yang direfraktor itu lensa objektifnya yang dimaksud. Dan yang cermin di reflektor itu sebagai pengganti dari lensa objektif. Kalau lensa okulernya atau eyepiece-nya itu untuk kedua-duanya itu ada. Jadi untuk sistem yang reflektor itu juga masih menggunakan lensa eyepiece. Nah, ini kalau di teleskop yang kita gunakan itu juga ada beberapa istilah ya. Ada tripod gitu ya. Terus ada pemberat di sini. Pemberat ini fungsinya agar teleskop ini seimbang gitu. Jadi kalau konfigurasinya seperti ini atau tegak itu tidak berat sebelah. Kemudian ada mounting. Mounting ini juga bisa disesuaikan dengan tata koordinat. Jadi ada mounting ekuatorial atau ada mounting horizontal. Ada vendorscope yang fungsinya untuk memudahkan mencari bintang atau mencari objek langit gitu ya. Dan ada tabung optik utama ya ini. Atau tabung OTA. Oke, selanjutnya tentang teleskop refraktor ya. Nah, teleskop refraktor itu seperti ini gambarnya. Itu ada lensa objektif dan ada lensa eyepiece seperti ini. Parameter yang penting di teleskop refraktor itu ada diameter dari lensa objektifnya itu berapa. Sama fokus objektifnya berapa. Dan fokus eyepiece ini juga bisa diganti-ganti ya. Jadi eyepiece dari teleskop itu bisa diubah-ubah untuk menentukan mana yang sesuai gitu. Kemudian jenis-jenis teleskop refraktor itu ada yang Newtonian. Newtonian itu seperti ini. Jadi si cermin primernya itu terletak di sini. Kemudian di sini ada cermin sekunder. Cermin sekundernya ini untuk membelokan cahaya. Dan di sini itu ada dipasang eyepiece atau lensa okulernya gitu. Kemudian ada yang jenisnya kasegrain. Nah, kalau kasegrain itu seperti ini. Jadi di sini ada cahaya yang masuk. Kemudian di sini ada cermin primernya. Cermin primernya. Ada jenis teleskop reflektor smith. Jadi seperti ini. Di sini juga ada lensa koreksi. Bedanya dari ketiganya itu seperti ini. Ya, ini cermin kasegrain. Cermin kasegrain itu ada lensa koreksi. Bedanya sama yang ini, kasegrain biasa ya. Ada lensa koreksi di sini. Oke, sekarang masuk ke proses jalannya sinar. Untuk sumber titik. Sumber titik ini contohnya adalah bintang ya. Kenapa kita sebut sumber titik? Karena bintang itu sebenarnya diameter dari sudutnya itu sangat kecil. Sangat kecil sekali. Jadi kalau kita lihat pakai teleskop, diameter dari bintang ya. Misalkan ini bintang. Diameternya yang ini ya tetanya. Nah, diameter sudut dari bintangnya ini itu sangat kecil. Bahkan sebagian besar diameter sudut dari bintang yang kita amati menggunakan teleskop itu karena efek dari atmosfer kita. Jadi karena ada atmosfer, maka seolah-olah si bintang itu punya diameter sudut. Tapi kenyataannya bintang itu sebagai objek titik. Nah, kalau sumber titik itu berkasinar dari sumber titiknya ini itu akan dibiaskan ke fokus oleh lensa cembung. Jadi yang teramati di fokusnya kalau kita letakkan suatu benda gitu ya. Ya, objek titik aja. Nggak ada diameter sudut. Kemudian untuk yang dicermin, ini juga akan sama. Akan difokuskan ke fokus. Jadi ya, titik fokus ya. Dan akan teramatinya sebagai titik aja. Nah, ini berbeda dengan yang extended object. Extended object itu maksudnya adalah benda yang mempunyai diameter sudut. Atau ukurannya ya cukup signifikan untuk diamati gitu. Contohnya saja misalkan ya planet yang ada di tata surya gitu ya. Terus bulan, matahari gitu ya. Itu extended object. Nah, kalau di extended object, berkas dari objek yang berdimensi atau objek dengan ukuran tertentu itu akan membentuk citra yang terbalik dari sumber pada bidang fokus lensa atau cermin. Jadi kalau yang extended object, misalkan saja disini ada bulan ya. Ada bulan yang diamati menggunakan teleskop refraktor ya. Ini lensa objektifnya gitu ya. Kemudian ini titik fokusnya disini. Nah, untuk yang extended object, kalau kita amati dengan teleskop ini, maka citra yang akan terbentuk disininya itu juga akan berbentuk sama kan, tapi terbalik gitu. Kita amati seperti ini. Bayangannya yang terbentuk disininya gitu. Dan kalau yang extended object, kalau kita gunakan teleskop untuk mengamati, maka si bendanya ini akan terlihat lebih besar. Contohnya saja misalkan bulan. Bulan kalau kita lihat dengan mata terlancang, itu diameter sudutnya ya kira-kira 30 menit busur. Nah, kalau kita gunakan teleskop, ya akan lebih besar. Sedangkan kalau bintang, bintang kan point source kan, atau objek titik. Nah, kalau kita amati dengan teleskop, seberapa kuat perbesarannya, dia akan teramati sebagai objek titik. Tidak akan berubah gitu. Nah, kemudian tentang fokus efektif di teleskop Kasegren. Ini teleskop Kasegren itu pakai cermin ya. Ada cermin primer, dan ada cermin sekunder disini. Nah, untuk mencari fokus efektif, itu kita menggunakan pesebangunan. Oke, aku jelasin dulu aja. Idenya itu seperti ini ya. Jadi, untuk fokus yang normal, fokus yang normal itu, kalau ada cermin seperti ini, kemudian ada sumber dari jarak yang sangat jauh, ini datang ke cermin, maka sumber cahaya ini akan difokuskan atau diletakkan di fokus dari cermin. Nah, ini adalah fokus yang biasa. Ini fokus objektif dari yang biasa. Kalau kita lihat gambar yang di bawah ini, ketika ada cahaya yang datang dari jarak taingga, berkata cahaya yang datang dari jarak taingga, maka oleh cermin ini, itu akan difokuskan ke titik O ini. Jadi, yang dari cermin ke titik O ini adalah fokus dari cermin ini. Kita sebut saja fokusnya sebagai FP. Ini adalah fokus dari cermin primer. Kemudian, sebelum titik O, dipantulkan lagi oleh cermin yang sekunder ini. Cermin sekunder ini itu punya ukuran diameter sebesar D, dan akan dipantulkan lagi untuk difokuskan pada titik S2 ini. Nah, fokusnya otomatis berubah, kan? Yang awalnya adalah FP, fokusnya yang setelah dipantulkan lagi itu adalah fokus efektif. Nah, bagaimana kita cari fokus efektif? Ya, kita menggunakan kesebangunan. Yang ini, persamaan awal ini adalah D per B sama dengan D per FE. D itu adalah yang ini, diameter dari cermin sekunder dibandingkan dengan jarak dari cermin sekunder ke fokusnya benda ini, atau S2. Kemudian kita bandingkan dengan diameter dari cerminnya. Kita bandingkan dengan fokus efektif. Jadi, ibaratnya seperti ini. Ini kan ada, ini D kecil, terus ini B gitu kan. Ini S2. Nah, kita akan mencari fokus efektifnya. Ini adalah diameter dari cermin primet. Dan yang akan kita cari itu adalah fokus efektifnya. Yang ini. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita menggunakan kesebangunan, kan? D per B sama dengan diameter dari cermin primet dibagi dengan fokus efektif. Itu. Kemudian kalau kita lihat dari gambar, D per A, ya ini kan, itu sama dengan diameter dari cermin primet dibagi dengan fokus dari cermin primet. FB. Ini persamaan satu, ini persamaan dua. Nah, dari persamaan satu dan persamaan dua, kalau kita eliminasi nilai D kecil dan D besar, maka akan kita peroleh persamaan dari fokus efektif dari teleskop Kasegrin itu seperti ini. Jadi, fokus efektifnya itu adalah B per A dikalikan dengan fokus cermin primernya. Jadi, kalau B-nya lebih besar daripada A, maka fokusnya efektif itu lebih besar dibandingkan fokus yang primernya ini. Sehingga kalau kita lihat lagi di teleskop yang sebelumnya, yang ini ya, teleskop reflektor, itu ukurannya biasanya kecil-kecil, nggak panjang gitu ya. Kecil tapi diameternya besar, dibandingkan dengan teleskop yang refektor, atau pakai lensa. Kalau pakai lensa, biasanya panjang. Nah, ini ya. Kalau pakai lensa, teleskopnya itu biasanya panjang, kalau yang pakai cermin itu biasanya pendek. Tapi, walaupun pendek, yang teleskop yang pakai cermin itu, fokus objektifnya, atau fokus efektifnya itu panjang. Nah, kemudian, perbedaan teleskop reflektor dan reflektor. Kalau teleskop yang reflektor, sistem optiknya ya pakai cermin, karena pakai pemantulan kan. Kalau reflektor itu pakai lensa, karena pakai sifat pembiasan. Kemudian, abrasi, ini ada abrasi sferis, nanti akan aku jelasin di slide selanjutnya. Untuk yang reflektor. Dan yang reflektor itu ada abrasi kromatis. Nah, abrasi ini tidak kita inginkan. Kita ingin eliminasi dari abrasi ini, karena mengganggu dari pengamatan ya. Kemudian, untuk perawatan, yang reflektor ini perlu recording, agar pemantulan sepurna. Sedangkan yang reflektor ini tidak perlu. Kemudian, untuk rentang panjang gelombang, untuk yang reflektor itu seluruh panjang gelombang, sedangkan untuk yang reflektor itu ada serapan ultraviolet oleh kaca. Jadi, kalau yang reflektor, karena sifatnya memantulkan, itu tidak banyak yang terserapkan. Banyak yang terserap. Yang terserap oleh kaca ini sedikit. Sedangkan, untuk yang reflektor, yang bersifatnya pembiasan, banyak panjang gelombang yang tidak diteruskan. Yang diteruskan itu cuma panjang gelombang tertentu. Ini salah satu contohnya, yang ultraviolet ini tidak akan diteruskan oleh kaca, karena diserap oleh kaca. Kemudian, untuk efisiensi, yang kaca itu ya, cuma oleh refleksi. Yaitu efisiensi dari pemantulan ini. Sedangkan untuk yang reflektor, itu ada dua. Ada yang refleksi, dan ada absorpsi. yang reflektor itu cuma ada yang ini berapa, i in-nya berapa gitu ya, yang i out-nya berapa. Ini efisiensinya itu adalah i in per i out. Sedangkan untuk yang ini, ini kan ada i in, ada i out. Nah, disini ada yang dipantulkan juga, ada yang diserap oleh sini. Diserap oleh kacanya, dan jadi panas. Jadi panas. Ada yang dipantulkan. Jadi, untuk faktor efisiensi, yang reflektor itu lebih bagus dibandingkan yang reflektor. Kemudian untuk fokusnya, fokus dari yang reflektor, atau yang cermin, itu lebih panjang dari panjang teleskop. Contohnya saja yang kasek dan tadi, walaupun ukurannya kecil, tapi fokus efektifnya itu bisa lebih panjang berbandingkan panjang teleskop. Sedangkan untuk yang reflektor, panjang fokusnya itu hampir sama dengan panjang teleskop. Biasanya untuk yang teleskop gede-gede, itu mahal bikinnya. Karena yang pertama, ukurannya harus besar, dan biaya pembuatan dari lensanya juga sangat mahal. Karena sangat susah untuk buat lensa yang bagus dan gede. Kemudian untuk citra teoritis, yang reflektor itu ada spidernya, sedangkan yang reflektor tidak ada. Jadi kalau yang reflektor, itu kan untuk yang cermin sekundernya, kalau kita gambarkan, ada cermin primer, cermin primer kan. Terus di sini ada cermin sekundar. Nah, cermin sekundar ini kan butuh penyokong kan. Seperti ini kan. Nah, ini secara teoritis ada spidernya. Tapi kalau dilihat pakai mata, atau kita ambil gambar dari benda langit yang kita amati menggunakan teleskop, itu tidak ada sih. Spidernya ini tidak kelihatan. Jadi ya aman. Cuma secara teoritis saja ada spidernya. Nah, untuk kelebihan teleskop reflektor, seperti ini kelebihannya, reflektor itu yang pakai lensa ya, itu relatif stabil. Setelah alignment, jarang sekali terjadi misalignment dibandingkan teleskop reflektor. Jadi untuk yang teleskop reflektor, itu biasanya tidak perlu alignment lagi di lensanya. Sedangkan yang reflektor atau yang kaca, itu biasanya perlu di-align lagi yang ini ya. Cerminnya ini harus di-align lagi supaya pas gitu. Kemudian untuk permukaan kaca di lensa bagian dalam, itu terlindungi dari atmosfer. Jadi yang refraktor ini, ini kan tertutup kan biasanya. Tutup kan. Jadi lensa yang bagian dalam, yang ini itu terlindungi oleh atmosfer. Jadi atmosfer, tidak perlu perawatan atau pembersihan kan yang bagian dalam. Yang perlu dirawat itu yang bagian luar saja. Sedangkan untuk yang teleskop yang reflektor, biasanya itu terbuka ya. Tidak ada kacanya di sini. Di sini tidak ada kaca. Jadi benar-benar kosong gitu. Dan yang bagian dalam ini, ya akan terpapar oleh atmosfer. Sehingga perlu pembersihan. Kemudian tabung yang tertutup, membuat efek dari perubahan suhu dan aliran udara dapat di-eliminasi. Jadi di dalam sini itu ya terlindungi dari perubahan suhu dan udara. Sedangkan untuk yang teleskop yang reflektor, itu ya kalau ada perubahan suhu, misalkan ada kabut atau ada suhu yang dingin gitu ya. Yang di dalam ini itu juga terpengaruh biasanya. Nah kekurangannya itu ada abrasi, ada abrasi kromatis. Kemudian tidak semua panjang gelombang itu tembus. UV tidak bisa lewat. Dan semakin tebal, lensa semakin buruk mengantarkan cahaya. Dan yang terakhir, susah membuat lensa yang sempurna. Kemudian lensa hanya bisa ditahan di ujung-ujungnya. Jadi yang menahan lensa itu cuma di ujung-ujungnya sini. Di sini doang kan. Sama di pinggir-pinggirnya gitu. Nah ini secara mekanik kurang kokoh ya. Seperti ini. Nah, aku mau jelasin tentang abrasi kromatis. Abrasi kromatis ini itu terjadi karena indeks bias itu fungsi dari panjang gelombang. Berbeda-beda ya. Jadi untuk panjang gelombang biru, itu lebih banyak dibiaskan atau dibelokkan dibandingkan dengan panjang gelombang yang lebih merah. Sehingga kalau kita mengamati objek ya, pakai teleskop yang ini, teleskop refraktor, itu biasanya ada efek pelanginya di pinggirnya. Misalkan saja kita mengamati bulan gitu ya. Di pinggir-pinggir bulan itu ada kayak ada pelanginya gitu. Nah, ini terjadi karena ini pelangi. Ada pelangi itu. Nah, ini terjadi karena ada abrasi kromatis ini. Indeks biasnya dari lensa ini itu fungsi dari panjang gelombang. Panjang gelombang yang lebih biru akan dibelokkan lebih dibandingkan dengan panjang gelombang yang merah. Kemudian untuk teleskop refraktor, kelebihannya tidak mengalami abrasi kromatis. Kaca bisa ditahan seluruhnya. Teleskop refraktor lebih murah dibandingkan refraktor. Pada ukuran yang sama. Dan hanya satu sisi pemantul yang perlu perfect pembuatannya. Kelemahannya, itu mudah misalignment. Tabung reflektor terbuka ke udara sehingga mudah kotor. Kemudian, cermin sekundernya kadang membuat efek difraksi. Dan yang terakhir adalah mengalami abrasi sferis. Nah, abrasi sferis itu seperti ini. Abrasi sferis itu terjadi karena si kurvatur dari cermin ini, itu adalah lingkaran. Jadi sebenarnya yang penjelasan aku tadi, yang F itu adalah seper R. F itu adalah seper dua R. Dimana R ini adalah radius lingkaran. Itu adalah salah. Itu cuma pendekatan pendekatan yang kurang bagus ya, untuk teleskop. Kenapa? karena untuk F sama dengan setengah R, itu akan menyebabkan benda ini tidak difokuskan di satu titik. Cuma mendekatin aja. Ini setengah R. Nah, yang bagus itu adalah kurvatur parabola. Jadi, kalau parabola, itu kan seperti ini kan. Itu kalau ada cahaya yang datang, tegak lurus gitu ya, itu pasti akan difokuskan di satu titik. Titik fokusnya. Nah, Nah, ini adalah kurvatur parabola. Yang ini, itu adalah kurvatur lingkaran. Tepang. Yepah. Terima kasih.